Kita ke informasi selanjutnya, sebuah alat berat ekskavator yang tengah bekerja memperbaiki sebuah jembatan di Ponorogo roboh dan hanyut terseret aliran sungai. Akibatnya, proses perbaikan jembatan penghubung desa terhenti. Sejumlah warga berdatangan di jembatan kacangan desa Sawu, kecamatan Sawu, Ponorogo. Warga ingin melihat langsung kondisi ekskavator yang terseret aliran sungai malam kemarin. Sebelumnya, hujan deras di kawasan ini membuat sungai kacangan meluap. Naas, alat berat yang ada di dasar sungai untuk memperbaiki jembatan, ikut terseret. Bahkan sampai sekarang, ekskavator itu masih terendam air sungai. Akibatnya, proses perbaikan jembatan kacangan terpaksa dihentikan karena satu-satunya alat berat yang digunakan untuk menggali fondasi dan juga tanggul tiang penjaga jembatan sudah rusak. Tekanan air besar, terakhirnya kan tanahnya hancur. Akibatnya, kopinya ini kan boleh. Itu pas waktu kejadian, sopirnya gimana, Pak? Sopirnya sudah pulang. Warga sekitar dihimbau untuk lebih berhati-hati lagi pada saat melintasi jembatan kacangan ini, terutama pada saat turun hujan. Sebab tiang penjaga jembatan sampai sekarang masih dalam perbaikan dan juga rawan robo. Chapter Priambodo, Ponorogo